Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3. Hari ini, selasa tanggal 10 September 2024, bersama saya Pendeta Emeritus Iman Santuso. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sebelum kami beraktifitas, kami mau menerima firman-Mu. Berbicara kepada kami, kami mau mendengarnya. Amin. Setelah sekalian, tidak dapat kita sanggal bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Dan akan semakin pesat di waktu yang akan datang. Kita dibuat kagum dengan penemuan-penemuan baru, misalnya saja tentang AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Dengan AI, orang dapat membuat video atau film dengan wajah dan suara seorang yang diedit begitu rupa, hampir mirip dengan wajah dan suara asli orang tersebut. Tentu saja, hal ini menciptakan peluang terjadinya kejahatan, seperti penipuan, fitnah, dan bahkan peperangan. Dalam keseharian, kita mendengar banyak penyalahgunaan teknologi, sehingga merugikan banyak orang. Seperti misalnya penipuan di dunia maya, pencurian data pribadi yang kemudian disalahgunakan, dan lain sebagainya. Sebuah pertanyaan penting muncul, mengapa kemajuan berpikir manusia yang menghasilkan kemajuan teknologi tidak berbanding lurus dengan kemajuan peradaban manusia, dengan aglat dan budi pekartinya? Ada sesuatu yang seharusnya menggelisahkan kita semua. Setiap orang dapat saja menjadi korban dari kejahatan orang lain. Entah karena ketidaktahuan atau karena ketelidoran, maupun bisa juga karena sifat serakah manusia, seperti yang terjadi pada kasus judi online. Kenyataan ini seharusnya membuat kita berpikir serius. Apa yang seharusnya kita lakukan, khususnya dalam hal pendidikan? Apa yang kita sebagai orang tua, sekolah, dan gereja perlu lakukan dalam pendidikan anak-anak kita? Apakah mereka cukup dibekali dengan kebandian, atau ada hal lain yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang lebih penting, yakni pendidikan budi pekerti, moral, atau atlak? Sudah cukup lama kita mengenal bahwa manusia tidak hanya membutuhkan IQ, atau kecerdasan entertual, namun juga IQ, atau kecerdasan emosi, bahkan SQ, kecerdasan spiritual. Apakah yang kita tahu itu benar-benar kita hayati, dan kita ajarkan, serta tanamkan kepada anak-anak kita, dan juga pada diri kita sendiri? Ketika kita melihat keadaan di sekitar kita, banyak orang yang tak berhasil karena melakukan kekecurangan atau kejahatan, seperti misalnya korupsi. Apakah hati kita merasa terusik, atau karena hal ini sudah sangat sering terjadi, kita menjadi apatis dan menyerah karena tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana? Apakah keberadaan kita sebagai karam dan terang dunia masih cukup efektif, dan punya pengaruh dalam kehidupan bersama? Sebagai orang Kristen, mampukah kita bertahan untuk tetap hidup bersih di tengah-tengah dunia yang makin tidak karawan ini? Bagaimana kita sebagai orang tua, sekolah, dan gereja mendidik anak-anak kita? Apa yang kita ajarkan kepada mereka? Amsal 22N6 mengatakan, Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Apa pesan firman Tuhan ini? Apakah yang harus diajarkan kepada anak-anak kita? Jelas bukan tentang ilmu pengetahuan, namun jalan yang patut baginya. Apakah itu? Yang dimaksudkan jelas, yakni jalan Tuhan. Hidup menurut firman Tuhan. Itu adalah pengajaran tentang hal yang baik dan jahat, tentang apa yang salah dan apa yang benar. Dengan kata lain, itu adalah pendidikan moral atau akhlak. Dengan moral yang baik, diharapkan kejahatan akan berkurang dan bahkan dihilangkan. Dalam rangka pekan pendidik Kristen, kiranya hal ini mengingatkan kita kembali betapa pentingnya mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai firman Tuhan ini tanpa mengurangi pelajaran tentang ilmu pengetahuan. Dengan moral yang baik, kepandian manusia dapat diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi sesama dan bukan menjadi alat kejahatan. Semoga kita selalu ingat akan ada penting ini dan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pendidikan bagi bangsa kita. Sambil kita sendiri juga terus menjaga integritas diri kita sendiri, agar kita tetap dapat fungsi sebagai terang dan karam dunia. Tuhan memberkati kita. Selamat berkarya. Tetap sehat selalu. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.